Intro Syukur untuk setiap bencanamu Dan rencanganmu yang mulia Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu Ku ucapkan berkat atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan atas seluruh bumi Syukur untuk setiap bencanamu Dan rencanganmu yang mulia Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa Kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan atas seluruh bumi Bagi bangsa ini Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa Kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Oh Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Hanya namamu Tuhan Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Atas seluruh bumi Huuu 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 Haleluya Biarlah kita mau berserak Merdeka Puji Tuhan Pagi hari ini Kita masih boleh sehat Kita masih boleh ada Sebagaimana kita ada Itu semua hanya Karena kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Bersyukur Bapak Ibu Saudara Kalau hari-hari ini Negara kita boleh merayakan Hut yang ke-76 tahun Kita bersyukur Bangsa kita sudah merdeka Merdeka berarti bebas Dari penjajahan Bebas dari tekanan Bangsa lain Kita bersyukur Buat semuanya itu Semua hanya karena Anugerah Tuhan Demikian juga dengan Kehidupan kita Anak-anak Tuhan Kalau kita masih bisa Bernafas Kalau kita masih bisa Bebas ada di tengah-tengah Bangsa ini Itu semua hanya Karena kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Yang dikasih oleh Tuhan Kemerdekaan Yang kita rayakan Hari-hari ini Mungkin kalau kita Melihat Tidak ada Euforia Yang seperti Tahun-tahun sebelumnya Tetapi mungkin Hari-hari ini Kita melihat Bapak Ibu Saudara Dengan pandemi Yang dialami Dengan Covid Yang kita hadapi Hari-hari ini Bangsa kita Ketika merayakan Kemerdekaan Kita melihat Ya Saudara Tidak Seperti biasanya Tetapi Kita melihat Saat ini Ada banyak sekali Di antara Umat Tuhan Yang mengalami Suatu persoalan Persoalan tersebut Terjadi Dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 Yang membuat Manusia terdampak Pada ekonominya Bisnisnya Fisiknya Bahkan spiritualnya Terdampak juga Persoalan ini Membuat tidak sedikit Dari kita Yang mengalami Tekanan Mengalami Kesusahan Penderitaan Dan sebagainya Manusia mengalami Keputusasaan Karena persoalan tersebut Melihat Keadaan Indonesia Yang sedang Terjadi Yang kita alami Hari-hari ini Pagi hari ini Kita mau melihat Sebuah kisah Yang terdapat di Nehemiah Pasal yang pertama Ayat 1 Sampai dengan ayat yang Kesebelas Saya akan bacakan Di dalam Nehemiah 1 Ayat 3 Dan sampai dengan Ayat yang keempat Kata mereka Kepadaku Orang-orang yang masih tinggal Di daerah sana Yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaran besar Dan dalam keadaan tercelak Tembok Yerusalem telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya Telah terbakar Ketika ku dengar berita ini Duduklah aku menangis Dan perkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa Kehadiran Allah Semesta Langit Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita melihat Kisah ini Di dalam Nehemiah ini Ketika Nehemiah mendengar Bahwa bangsa Hanya ada dalam kesusahan besar Apa yang dilakukan oleh Nehemiah Nehemiah Dia berdoa Dia berpuasa Bagi bangsanya Mungkin hari-hari ini Kehidupan kita pun terdampak Dengan adanya pandemi Kita melihat sekeliling kita Ada banyak kesusahan terjadi Biarlah dengan kemerdekaan Yang kita sudah raih Dengan pengorbanan Yesus Yang sudah diberikan Bagi hidup kita Apa yang dapat kita lakukan Mari kita mau berseru kepada Tuhan Kita mau mencari Tuhan Dengan berdoa Dan bersyukur kepada Tuhan Seperti khutbah Bapak Gembala Minggu lalu Bapak Gembala katakan Daras Daras yang berarti Kita mencari Tuhan Kita berdoa kepada Tuhan Dengan permohonan Di dalam 2 Tawari 7 Ayat 13 Sampai dengan ayat 14 Di sana dikatakan Bila mana aku menutup langit Sehingga tidak ada hujan Dan bila mana aku menyuruh belalang Memakan habis hasil bumi Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar Di antara umatku Dan umatku yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri berdoa Dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Mungkin di tengah kesulitan hari-hari ini Kita mendapati fakta Yang sepertinya tidak baik Tetapi mari Saudara Bapak Gembala selalu ajak kepada setiap kita Kita mau tetap terus respon di firman Tuhan Fakta mungkin tidak mengenakan Fakta mungkin tidak seperti apa yang kita mau Tetapi kita mau respon di firman Tuhan Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Kita mau berdiri buat bangsa ini Dengan cara apa? Kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan Kita mau berdoa pada Tuhan dengan segenap hati Dan kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Sebab kita percaya Janji Tuhan itu ya dan amin Tuhan berkata ketika umatnya berdoa Berseru kepada Tuhan Maka Tuhan akan memulihkan negeri kita Puji Tuhan 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Apapun yang kita alami hari-hari ini Keberadaan kita apapun yang sedang kita hadapi Mari jangan jemuh-jemuh kita berdoa Kita percaya masih ada Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita Tuhan sanggup pulihkan bangsa kita Tuhan sanggup pulihkan kota kita Tuhan sanggup pulihkan keberadaan kita Mari Bapak Ibu Saudara Biarlah Sebagai orang-orang yang dimerdekakan Kita mau tetap terus berdiri bagi bangsa Indonesia Kita mau tetap terus berdoa Untuk bangsa Indonesia Puji Tuhan Sekian firman Tuhan Mari kita akan tundukkan kepala Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Kami bersyukur buat keperdekaan buat bangsa kami 76 tahun Tuhan Kami boleh lewati semua hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tetapi kalau mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan Kami sedang menghadapi pandemi ini Tuhan Kami percaya semua ini ada di dalam rencana Tuhan Bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan Engkau yang berkehendak atas bangsa kami Oleh sebab itu apapun yang dapat kami kerjakan Selain kami hanya dapat bersujud kepada engkau Merendahkan diri kepada engkau Mencari engkau dan berdoa bagi bangsa kami Mari Tuhan berkati bangsa Indonesia Berkati pemimpin kami Mulai dari Bapak Presiden Wakil bahkan jajaran pemerintahan yang terendah sekalipun Tuhan memberkati Berkati bangsa kami Berkati kota kami Tuhan terus memberikan pemerintahan Tuhan terus kuatkan mereka di dalam menanggulangi pandemi ini Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan Terima kasih Tuhan juga buat setiap umat-umat Tuhan yang ada Mungkin hari-hari ini kami mengalami dampak yang sama Tetapi kami punya Tuhan yang dapat kami andalkan Satu hal yang dapat kami kerjakan Kami mau tetap terus memandang kepada engkau Kami mau terus berdoa Memohon kepada engkau Sebab kami percaya Tuhan Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Terima kasih Tuhan Berkati juga gereja GPDI JOTW Bapak Ibu Gembala kami Seluruh pengerja Dan para aktivis yang ada Umat-umatmu dimanapun mereka berada Kiranya Tuhan melawat memberkati Terima kasih Tuhan Kami alaskan doa kami Dan kami akan masuki hari yang baru bersama dengan engkau Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin